Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada. Kita coba belajar surah Luqman. Surah ke-31 dimulai dari ayat 20. Silahkan Bu Wila dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bagus di atas ya dari kamar. Ya udah kan tau diulang lagi ya. Bagus internetnya. Iya pak. A'udhu billahi minash shaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada yang baca aja ya. Ayo kamu dulu ntar di ini. Biar memorinya bekerja dulu. Itu dikasih lagu. Biar lagu kamu aja gak apa-apa. Alhamdulillah. 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 Ini internet. Kenapa keujian? Apa internetnya lagi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa internetnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya yang saya katakan itu. Kalau di negeri kita begini. Ini terbukti kan? Tapi biasanya hari-hari gak itu loh pak. Itu tadi. Kalau ngomong biasa malah bagus. Gak ngerti. Ini nanti dengerin aja internet. Rekamannya. Kalau gak percaya. Cuit. 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 Gak ngerti. Itu kan bukan urusan kita. Urusan teknologi. Gak ngerti. Bukan hanya dirimu. Itu yang bu. Bu siapa itu? Bu Dewi. Arshad itu. Padahal tangkrang dekat. Gitu juga. Yang lumayan Pak Luluh. Pak Luluh bagus. Saya coba lagi. Alhamdulillah. 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 Saharalakum. Saharalakum. Nyehbar. Tenang. Alhamdulillah. Saharalakum. 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 Nyamber. Alhamdulillah. merau anna allaha sahkara lakum maafil fissamawati wa maafil art maafil samawati wa maafil ordi wa asbago wa asbago alaikum wa asbago alaikum ni'amahu zahira tawwabatina wa minan nasi may yujadilu fillahi bighayri ilm fill my my yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir wa wa iza qida lahum uttabi'u ma anzalallah wa iza qida lahum uttabi'u ma anzalallah wa iza qida lahum uttabi'u ma anzalallah ma anzalallah wa qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kanas shaytanu yaduhuhum awalau kanas shaytanu yaduhuhum ila adhabis sa'ir iya wa may yuslim wa wa may yuslim waj'ahu ila Allah waj'ahu ila Allahi wa huwa muhtinum faqadis tamsa kabil urwati'l wusko iya wa qadis tamsa kabil urwati'l wusko iya lagi ya faqadis tamsa kabil urwati'l wusko wa ila Allahi akibatul umur wa ila Allahi akibatul umur kemudian wa man kafara falah yahdun ka kufruh ilayna marji'uhum fa nunabbi'uhum bima'anilu in Allahi akibatul umur in Allahi akibatul umur ghalif ini ada di ikhroh yah iya wa lain sa'altahum man khalaqal khalaqal wala'in fa'altahum man khalaqal samawati wal ardu man khalaqal samawati wal ardu wa lain sa'altahum wa lain sa'altahum ya kulil hamdulillah ini namanya hamzah wasol yah kul asalnya ini kul nih Bil ini asalnya lamati disini kul ya lamati tapi lamati gak bisa dibaca ke alif lam dibantu kasroh nih kulih kulillah kulil hamdulillah kulil hamdulillah bal aqsaruhum la ya'lamun bal aqsaruhum la ya'lamun kemudian lillahi lillahi mafis samawati wal ardu inna allaha huwal ghaniyul hamid walau anna mafis samawati wal ardu inna allaha huwal ghaniyul hamid walau anna mafis ardu min syajaratin aqlamu wal baharu yamudduh Ya terusin. Walau'an. Walau'an nama fil. Walau'an nama fil ardi min syajaratin aqlab. Min syajaratin aqlab. Jangan ada tilnya. Nggak ada tilnya di situ. Allah. Walau'an nama fil ardi min syajaratin aqlam. Min syajaratin aqlam. Wal baharu mad. Hadduk ya Allah. Min syajaratin aqlam. Wal baharu yamuddu. Wal baharu yamudduhu min ba'dihi saba'atu ajakrum. Min ba'dihi saba'atu abu. Bukan itu bukan bak. Bukan juga. Abu hurim ma nafidat sekalimatullah. Wal baharu yamudduhu min ba'dihi saba'atu abu hurim ma nafidat kalimatullah. Inna Allah azizun haqim. Min ba'dihi saba'atu abu hurim ma nafidat sekalimatullah. Inna Allah azizun haqim. Ma khalqukum. Ma khalqukum. Ma khalqukum. Wala ba'dhukum. Illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'um basir. Ayo. Ma khalqukum. Ma khalqukum. Wala ba'dhukum. Illa. Ma khalqukum. Wala ba'dhukum. Illa. Ma khalqukum. Illa ka nafsin wahidah. Inna Allah azizun haqim. Illa. Illa. Kemudian. Alhamdulillah. Kul yajri ila ajalim nusamman wa anna Allah, wa anna Allah bima ta'amaluna khubir. Alam tara anna Allah yuliju laila fin nahari wa yuliju la hara fin layil. Wa yuliju la hara fin layil wa sakharo asyampa wal qamar. Kul yajri ila ajalim nusamman wa anna Allah bima ta'amaluna khubir. Ila ajalim nusamman wa anna Allah bima ta'amaluna khubir. Ila ajalim nusamman wa anna Allah bima ta'amaluna khubir. Zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yada'una min dunih. Wa anna ma yada'una min dunihil batil. Wa anna Allah huwa al-ali ul-kabir. Zalika bi anna Allah huwa al-raq wa anna ma yada'una min dunih. Ma yada'una min dunihil batil wa anna Allah huwa al-ali ul-kabir. Coba diulang lagi. Naya-naya gak apa-apa. Ulang lagi dari awal. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yada'una min dunih. Sampai situ nanti dari min dunihil batil. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yada'una min dunih. Dahlanya jangan min dunih. Min dunih. Dahlanya kerasin. Dahlanya min dunih. Min dunih. Keras. Dahlanya jangan min dunih. Min dunih. Min dunih. Dahlanya jangan min dunihil batil wa anna Allah huwa al-ali ul-kabir. Dahlanya jangan min dunihil batil wa anna Allah huwa al-ali ul-kabir. Dahlanya jangan min dunihil batil wa anna Allah huwa al-ali ul-kabir. Alam taro 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 al-ali ul-kabir. Jangan teot kalian jangan disentak ya. Inna fi thalika la ayatillikullisabtari syakur. Inna fi thalika la ayatillikullisabtari syakur. Diulang? Iya. Iya diulang lagi. Inna fi dhali kala ayatillikulli sabbaring syakur. Jangan syakur. 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 Jangan ditekan. Syakur. Lagi. Ulang. Inna fi dhali kala ayatillikulli sabbaring syakur. Iya terus. Wa iza gosiyahum maujun qadzulali da'awullah. Wa iza gosiyahum maujun qadzulali da'awullah. Ayo ulang. Ayo ulang bu. Iya. Wa iza gosiyahum maujun qadzulali da'awullah. Da'awullah ya. Qadzulali. Ya coba lagi. Jadi qadzulali sekarang. Qadzulali da'awullah. Mukhlisina lahuddin. Ya. Qadzulali da'awullah. Mukhlisina lahuddin. Iya. ya walaam mana jahum ilal barri famin hum mukha tassid bukan walaam manajahum ilal barri famin hum mukha tassid pendek ya disitu mukha tassid hmm wama ya jahadu biayatina illa kullu khattarin kafur kemudian ya ayuhanna sutaku rabbakum waqshaw yawman la yajazi walidun awal ini ini di hari nanti di akhir takutlah kalian sama Tuhan kamu di hari itu anak tidak ya orang tua tidak bisa membantu anaknya sebaliknya hartanya tidak bisa membantu hanya amalnya yang bisa membantu ya ayuhanna sutaku rabbakum waqshaw yawman la yajazi walidun awaladih wala mauludun wajazin awaladih shay'i shay'a inna wa'adu allahi haqam falatagurrannakum yawman la yajazi wala yagurrannakum billahi al-gurur billahi al-gurur ya ayuhanna sutaku rabbakum waqshaw yawman la yajazi walidun panjang banget dibagi dua aja oh iya berhenti di waqshaw yawman gitu aja ya ayuhanna sutaku rabbakum waqshaw yawman yawman kalau kuat kalau kuat gak apa-apa yaumman la yajazi kalau gak kuat waqshaw yawman kalau masih kuat gak apa-apa waqshaw yawman la yajazi habis itu boleh ya ayuhanna sutaku rabbakum waqshaw yawman waqshaw yawman la yajazi walidun awwaladih walidun wala iya pak ya walidun awwaladih wala mauludun gak usah diulangkan dari wala ya gak usah wala mauludun huwajazin awwalidihi syai'ah jangan disentak-sentak itu kalau ngajarin orang pemula boleh tapi kalau udah bagus kita gak usah ada hentakan wala mauludun wala mauludun jangan disentak-sentak wala mauludun wala mauludun huwajazin awwalidihi syai'ah awwalidihi syai'ah wala mauludun wala mauludun huwajazin awwalidihi syai'ah inna inna wa'da allahi haq wala mauludun huwajazin wala mauludun dan takutlah yauman di suatu hari la yajzi tidak akan tidak akan bisa menolong kita siapa wala mauludun seorang bapak awwalidihi menolong anaknya wala mauludun dan tidak tidak bisa menolong yang dilahirkan anaknya anaknya juga tidak bisa tidak bisa menolong kepada orang tuanya ini ya kenapa seperti itu karena ini memang masing-masing huwajazin menolong anwalidihi kepada bapaknya jadi bapak tidak bisa menolong anaknya anak tidak bisa menolong bapaknya syai'ah sedikit pun inna wa'da Allah sesungguhnya janji Allah haqqun benar adanya wala ta'gurrannakum maka janganlah kalian menipu jangan tertipu ya menipu kamu alhayatul dunia dengan kehidupan dunia wala ya gurrannakum dan janganlah sekali-kali kamu menipu billah kepada Allah al-gurr dengan penipu disini wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun sesungguhnya janji Allah adalah benar maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu melupakan kamu menipu kamu tertipu dengan semuanya dan jangan pula menipu atau setan penipu ini setan dan jangan pula penipu setan itu menipu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah jangan karena harta bendamu karena anakmu karena duniamu sehingga kamu melupakan Allah di ayat lain nanti sesungguhnya anakmu hartamu itu adalah fitnah ujian buatmu dengan harta dengan harta anak kamu bisa masuk surga bisa masuk neraka intinya hati-hati dengan kehidupan yang ada bukan berarti kita tidak boleh tanpa mereka dengan mereka kita jangan tergelincir ke dalam apinya neraka dalam siksanya Allah kenapa melupakan kehidupan akhirat melupakan dia beribadah berbuat kebaikan untuk mengabdi pada Allah gitu ya kita tidak pernah tahu kapan kita mati kapan kita akan meninggal dan kita tidak pernah tahu dimana kita dikuburkan bisa saja kalau Bu Wildan sudah pulang ke Singapura kalau Bu Rehan masih di Hongkong bisa saja dia pulangnya di Hongkong walaupun kita berharap pulangnya di Indonesia kenapa sih berbicara tentang kematian memang mengerikan kematian karena memang tetangga saya kemarin masih muda pula umurnya dibandingkan dengan saya jauh dia 27 lagi muda-mudanya dipanggil sama Allah hartanya lagi banyak mobilnya lagi ada segalanya kalau sudah meninggal ya sudah pupus semuanya maksudnya ya sudah tidak bisa kembali lagi harta yang dia miliki istri yang cantik yang dia miliki diambil orang yang akhirnya nikah lagi dengan orang lain hartanya diambil anaknya diambil keluarganya yang akan terbawa dia adalah amalnya kebayang gak sih kalau sudah pergi dan tak akan kembali kalau Wildan kembali dari Singapura bisa saja nanti kembali ke negara lain bekerja lagi atau gimana atau sebaliknya kita di dunia ini masih bisa belak-balik katakanlah kalau saya ke Jakarta kekurangan ongkos saya masih bisa minta sama orang lain minta bantuan tapi kalau di akhirat nanti Wildan tolong dong bantuin bantuin aku ini aku aduh ya Allah mau disiksaan teraka gini-gini bantuin kata Wildan Ya Allah pari boro-boro membantuin pari saya juga sama lagi dihisap karena masing-masing butuh dengan amalnya dengan amal masing-masing seseorang tidak akan menanggung dosa yang lain tetapi ada hal yang lain ada hal yang menarik itu tadi semua anak adam semua manusia ini kalau mati putus semua amalnya kecuali tiga hal sodaku hojariahnya ilmu yang bermanfaat yang diamalkan kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya itu yang akan terbawa istri yang cantik suami yang ganteng kita meninggal dia kawin lagi nikah lagi kadang-kadang dia lupa ngedoain kita yang ngedoain siapa barangkali ya itu tadi anak solehnya kalau anak soleh kalau anak kan walaupun kita sudah pisah dengan istri kita dengan suami kita anak tidak ada bekas anak tapi kalau bekas istri ada bekasnya tapi bukan berarti tidak ada istri yang soleh suami yang soleh ada juga tapi secara secara umumnya seperti itulah kehidupan itu kalau dia sudah nikah lagi dia sibuk dengan istri dengan istri barunya dengan suami barunya sementara kita yang sudah dikubur menyatu dalam tanah kita butuh amal kita butuh doa mungkin dia dia lagi lagi ama suaminya lagi ama istrinya tapi yang anak soleh yang mendoakan dan amal jariah kita serta ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang itu yang akan mengalir dan mengalir terus makanya saya bangga disini ada Wildan ada Rahma ada Busiti Rehan yang mau mengajarkan kepada yang lain yang mungkin mohon maaf yang mungkin tadinya apa sih seorang Rahma seorang Rehan mau bisa jadi ngajar apa basic ilmunya pesantrenya dimana tapi ternyata disini bisa karena memang kita yang kita ajarkan juga bukan ilmu yang macam-macam hanya ilmu baca Quran hanya itu tapi kata orang ilmu itu juga penting karena tanpa bisa baca Quran ilmu sebesar apapun banyak jangan salah nanti tiba-tiba ada penceramah bagus ceramahnya tapi baca Qurannya beletak-beletuk orang antipati orang bilang ini masandrennya dimana ceramah baca Qurannya kok begitu jadi baca Quran itu hal-hal yang yang kelihatannya kecil tapi prinsip banget kadang-kadang ada penceramah bagus tiba-tiba karena habis waktu sholat maghrib atau habis sholat isa diberilah kesempatan untuk jadi imam eh jadi imamnya Masya Allah patihannya gak jelas suratnya gak jelas orang-orang kadang-kadang giling-giling kepala ini ustad abal abal jangan-jangan kayak gitu jadi Masya Allah baca Quran itu karena memang Al-Quran yang akan membantu semuanya akan menjadi syafaat buat kita buat pembacanya karena memang Quran itu mujizat terbesar Rasulullah yang akan tetap terjaga hingga akhir nanti mudah-mudahan kalian yang sudah terjun bantu saya disini sebetulnya juga bukan bantu saya kalian ngajar itu bantu dirimu sendiri karena itu pahala buat dirimu walaupun saya pahalanya dapat insyaallah jadi maksud saya Rahma Rehan Wildan bantu ngajar disini tapi jangan lupa untuk belajar jangan seperti ada orang ngajarin terus belajar sama saya sudah gak mau lagi bahkan saya ditinggalkan bahkan saya dipitnahkan itu murid yang sangat berbakti barangkali ya udah belajar sama saya udah sayanya dipitnah dijelekin nyumbang pesantin pun kagak pernah nah itulah gak apa-apa biar Allah yang membalas segalanya harusnya kan orang murid yang baik paling tidak mendoakan apa gitu ini memfitnah mana rumah yatimnya mana pesantrennya kan lagi dibangun emang saya orang kaya ngebangunnya langsung blek emang saya orang hebat kayak Ustaz Adi atau kayak Ustaz-Ustaz yang lain mengumpulkan dana secepat itu kan saya emang Ustaz Kere jadi dulu juga namanya Ustaz Ngaji saya masih mending masih jauh masih jauh Alhamdulillah saya bersyukur kalau saudara-saudara saya tetangga-tetangga saya yang namanya guru ngaji itu Allah menyedihkan mereka dibayar kadang-kadang 50 ribu 100 ribu sebulan sementara anaknya 2, 3, 4, 5 hidup cukup buat apa gitu karena mereka tidak dapat dari negara juga kalau yang guru agama masih dapat dari negara gajinya sekarang sudah pada gede-gede Alhamdulillah perhatian negara pada guru-guru Alhamdulillah sekarang lebih besar tapi mereka yang honorer coba Masya Allah ngajar juga iya ngojek juga iya jualan juga iya itu juga belum cukup karena hidup di negeri ini memang bukan di negeri ini kali dimana-mana krisis ekonomi Masya Allah uang itu seperti tidak ada nilainya kita kita nyarinya susah banyak ya tapi ngeluarnya gampang uang 10 ribu itu kayak apa dulu uang saya dari Sukabumi ke Jakarta itu bayar Hongkos itu cuman berapa 2.200 sekarang udah 15 ribu itu udah gak ada nilainya uang kita Masya Allah ya baca ya benar-benar ya yang saya saya sampaikan ini semuanya maksudnya Wildan ngajarin orang-orang yuk silahkan Rahma Rahma Rehan Busiti Rehan silahkan tapi kalian belajar juga kalau memang saya sudah dianggap kurang mumpuni cari guru yang lain lagi kenapa mengajarkan sesuatu itu harus ada ilmunya jangan seperti orang dulu pernah ada beberapa bu ibu belum belum waktunya ngajar ibu aja belum benar gimana mau ngajar marah-marah sama saya karena kalau ngajarin orang itu ya kalau tidak pakai ilmu dolla sesat wa dolla dan menyesatkan orang dan kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang yang salah itu akan bodohnya permanen makanya hati-hati makanya sebaiknya jangan dulu ke Quran ya kalau Quran dikit-dikit surat pendek mungkin udah bisa tapi ikro ya ya gitu jadi maksud saya belajar lah kalau memang saya dianggap kurang mumpuni cari guru yang lain yang lebih pintar lagi terus ngajarin orang-orang kemudian silahkan inna allaha inna allaha inna allaha indahu ilmu sa'ah eh salah sajah panjang inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghiyif wa ya'lamu ma fil fil arham wa ya'lamu ma fil arham wa ma padari nafsu ma da taktibu ghoda kok jadi gini betul pak ya boleh wa ma tadari nafsu ma da taktibu ghoda ayo wa ma tadari nafsu ma da taktibu ghoda wa ma tadari nafsu bi ayyi jangan nape kau ada nape iya pak sudah lepas baru terasa ya Allah wa ma tadari nafsu bi ayyi arzim tamu inna Allah ada hamas ya hamas ya tamut wa ma tadari nafsu bi ayyi arzim tamut inna allaha alimun khobir idhan inna allaha alimun khobir ini bagusnya peringatan kepada kita ini inna allaha sesungguhnya allah indahu disisinya ilmun pengetahuan asa'ah hari kiamat kapan hari kiamat terjadi Wallahu'alam hanya Allah yang tahu wa yunazil gois dan dia menurunkan hujan wa ya'lamu ma pil arham dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim atau kandungan wa ma tadari nafsu ma wama dan tidak tadari mengetahui nafsu seseorang jiwa seorang ma dataksibu goda apa yang ia kerjakan untuk besoknya tidak akan pernah tahu apa yang akan dikerjakan besok apa mati atau tidak wa ma tadari nafsu bi ayyi arzim tamut dan tidak mengetahui jiwa seseorang di mana bumi ia akan mati inna Allah hasilnya Allah alimun khabir dia maham mengetahui dan lagi meliputi ilmunya ini sesungguhnya Allah hanya pada sisi hanya pada sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di mana bumi dia akan mati sesungguhnya Allah maham mengenal nah inilah yang dikatakan kita memang harus tetap-tetap hati-hati dalam berbuat berpinjak berlaku karena kita banyak beramal kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal yang penting yang jelas adalah kita selalu siap-siap dengan apapun kemungkinan terburuk dalam hidup ini baik bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannas ya-nya jadi apa ini ya ya ini ya ini apa majaiz 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 ya ayyuhannas ya jadi apa ini ha matobi kenapa matobi yang akan jadi panjang karena bertemu dengan alif lamsamsia karena ketemu dengan alif lamsamsia ya ayyuhannas utaku kunya jadi kunya matobi kenapa matobi karena domah bertemu dengan wawumati ini ada alif apa fungsinya alifnya menunjukkan menunjukkan bahwa pelakunya lebih dari dua orang jamaah berjamaah itu gitu wataku rohnya dibaca rohnya dibaca tebal kenapa tebal karena ada garis fatah di apa garis di atas fatah rambang kum kumnya kumnya hukum memati jadi apa ya hukum mematinya apa idhar memati idhar apa idhar memati idhar syafawi oh idhar syafawi oh iya iya idhar syafawi memati ketemu bak jadi memati ketemu bak jadi ikhlas oh ikhlas itu menun mati bentar pak ikhlas syafawi ikhlas memati ketemu mem jadi memati ketemu mem jadi idhwa mimi idhwa mimi atau idhwa mutamasilen memati ketemu selain mem dan bak hurufnya ada 28 dikurangi 2 berarti ketemu 26 huruf itu hukumnya idhar idhar nah di dalam idhar itu nanti ada waw dan fa idhar juga tambahin kata syafawi kalau memati ketemu waw dan fa idharnya idhar yang sangat idhar yang sangat idhar syafawi cara bacanya sama kan pak sama aja cuman lebih harus hati-hati jangan sampai idgom karena memati ketemu fa dan waw kan mirip-mirip bunyinya gitu sama aja cara bacanya idhar-idhar juga bahkan dibaca idhar juga ada masalah gak memang idhar rombak kum wak syaw syawnya jadi syaw jadi lin kenapa lin fatha bertemu dengan waw mati wak syaw yaw yaw juga yaw juga lin kalau dihentikan bisa menjadi madlin kalau dihentikan bisa menjadi madlin oh gimana coba yaum itu kan ada dua patah gimana sampean nih bisa gimana itu kan dua patah dua kalau patahnya yaum bisa asolat ukhay minan naum gak bisa kan itu patahnya dua kalau dihentikan gimana kalau dihentikan gimana kalau dihentikan jadi yaum berarti linnya ada madlinnya gak bisa tapi jadi apa tuh jadi apa jadi apa jadi madang iwat pak jadi madang iwat apa itu madiwat dua patah dibaca satu jika dihentikan kalau tidak dihentikan berlaku hukum apa hukum kosar kok kosar tain pak iya apa kok tain kalau tidak dihentikan iya babak hukum apa jadi nyamber dobel nyamber dobel betapa bukan bukan itu gombi laguna itu gombi laguna pak kenapa gombi laguna patah tain bertemu dengan lam patah tain ketemu lam la jadi matobi iya j jadi kol kolah sugro kol kolah sugro ya zi zi jadi zi matobi i kenapa matobi i kastro bertemu yak mati wa jadi wa matobi i kenapa fatah bertemu alif wa lidon jadi dun idhar kenapa idhar domah tain bertemu dengan huruf idhar yaitu ain jangan bertemu huruf idhar langsung aja ini kan kalau begini kapan dibaca jelas kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf idhar kapan jadi samar kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf ikhva itu kapan dibaca jelas kalau nun mati atau tanwin ketemu idhar huruf idhar kalau ini udah kasus nih udah kasus per kasus jadi kenapa idhar karena domah tain ketemu ain langsung aja oke itu juga benar cuman terlalu terlalu bertele-tele orang yang belajar yang pemula bingung tanwin ketemu ain ini idhar boleh Huruf Idgom ada berapa? Huruf Idgom ada 6 Tanya dulu Idgom apa? Oh Idgom apa pak? Idgom apa? Karena ada Idgom Nunmati Ada Idgom Nunmati Atau Tanwin Ada Idgom Nunmati Ada Idgom Nirmati Ini Idgomnya Idgom Idgom Nunmati atau Tanwin Berapa huruf Idgom Nunmati atau Tanwin? Kalau diperlukan itu Idgom atau Pak tadi? Idgom Nunmati atau Tanwin Idgom Nunmati atau Tanwin Ada Idgom Bihuna Ada berapa? Langsung aja ada 6 Berapa? Ada 6 Terkumpul dalam? Yarmaluna Nah gitu Oh hurufnya pak Hurufnya Kan Idgom secara umum Kalau Idgom dibagi berapa baru gitu Iya ngobleng Kalau dihentikan jadi gimana? Jadi kosar Jadi kosar Jadi pendek Itu tanda wakopnya Tanda wakop apa? Namanya itu pak Al-Waslu Aula Apa artinya? Dihentikan Dihentikan lebih utama Ketukar Itu disambung lebih utama Disambung lebih utama Al-Waslu Aula Wasol Wasol Aula Wasol Wasol Ini Al-Waslu Aula Kalau yang ini Iya nih Koplam ya Al-Wakfu Aula Dihentikan lebih utama Ketukar kamu tadi Iya pak Wala Wala Jadi Wala Lama Tobi'i Kenapa? Fata ketemu Alif Mau jadi Mau lin Lu jadi Lu Matobi'i Dun jadi Dun Idhar Kenapa Idhar? Doma Tain Betemu H Kuwaja Jadi Jam Atobi'i Jin Jadi Idhar Kenapa? Rasul Tain Bertemu dengan Ain Au Jadi Au Itugam Birunah Wa Jadi Wa Matobi'i Walidihi Jadi Him Mat Sila Kasira Syai Jadi Syai Alin Bisa jadi Badir gak? Tidak Tidak Bisa Kenapa? Karena Fatah Tain Ada Fatah Tain Karena Saratnya Lin Atau Matobi'i Bisa jadi Panjang Bisa jadi Madir Lisi Sukun Kalau Matobi'i Huruf Lin Jadi Madlin Kalau Setelah Lin Atau Setelah Matobi'inya Ketemu Satu Dan Tidak ada Tanwin Satu Huruf hidup Satu Huruf hidup Dimatikan Ini Satu Huruf hidup Dimatikan Tapi Selain Tanwin Selain Tanwin Dinambah Kadang-kadang Gak nge Kan saya sering bilang Nomor satu itu kosar Ringkasannya Kamu Gak punya kuota Logi Belajar itu Puyang juga Iya Mau saya kirim Bukunya Katanya Uangnya habis Dipakai bagi-bagi orang Gak apa-apa Kulang punya uang Ini Ini Sayan Ini Matobi'i Kan Nomor satu kosar Nomor dua Matobi'i Nomor tiga Matariri Sukun Matariri Sukun Yang terjadi Apabila Matobi'i Ketemu satu Tapi satunya Itu ada Pengecualian Ternyata Saya baru Mengeluh disini Jadi ketemu Satu Selain patah Tain Selain patah Tain Tapi Kejawab Karena Apa Kan yang Yang jadi panjang Itu Kalau dua Tambah satu Ini dua Tambah berapa Ini dua Tambah dua Ada Hamzah Ada Alif Tuh Tengah jawab Jadi bukan juga Benar juga sih Ringkasan saya Itu ringkasan Hasil karya Tulis-tulis saya Dari buku hijau Jadi nomor satu Kosar Kosar apa Bacaan penek Yang tidak ada Pemanjang Kedua Matobi'i Apa itu Matobi'i Bacaan panjang Kenapa Dibaca panjang Ada pemanjangnya Kalau dia berbaris Patah Dipanjangkan Dengan Alif Kalau berbaris Kasoh Dipanjangkan Dengan Diamanti Kalau berbaris Dombah Dipanjangkan Dengan Matobi'i Yang ketiga Adalah Matari Disukun Kapan terjadi Apabila nomor dua Matobi'i Ketemu satu Ketemu satu Huruf besar Jika dihentikan Membacanya Jadi Matari Disukun Jadi benar Berarti Tapi Dikecualikan Ini boleh juga Ini kan satu Ini kan gak satu Ini dua hurufnya Terus Tandanya dua Tapi kalau Kalau di ujungnya Dombah Tain Kayak gini nih Tetap nih Dombah Tain Atau Kasroh Tain Tetap aja Jadi Madeline Atau Madari Disukun Karena Dilihat hurufnya satu Betul Ada tambahan ini Selain Patah dua Tapi memang Kejawab juga kan Kalau patah dua Hurufnya dua Ada Hamzah Ada Alifnya In jadi In gunah Kenapa gunah Ada berapa huruf gunah Ada dua Apa Non dan Mim Non dan Mim Yang Bertasjid Bertasjid Halaman Di mana Pak Bukunya udah kayak kirim Buku hijaunya Oh di buku hijau Di buku hijau Halaman 13 Kalau di ringkasannya Nomor berapa Ringkasan Nanti kamu boleh Nanti ringkasan Sama itu Nanti Belajar ringkasan ini Boleh ini bagus sekali Ringkasan Di ringkasan Nomor 41 Gunah Gunah Non dan Mim Yang bertasjid Dibaca harus Dobel Ganda Dengung kehidung Ditahan Ini bagus Ajarin Sama murid-muridmu Banyak Ternyata Tidak semua orang Punya uang Tidak semua orang Punya uang Tapi punya keberanian Banyak kok Ada beberapa Yang sudah Infak Sudah membeli kuota Untuk ngaji Untuk peripat Tapi belum siap Tapi udah 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 daftar Jadi Orang-orang seperti inilah Itu Belajar sama kau Biar dia memiliki Kepercayaan diri Tapi tidak seperti gurunya Ini kadang-kadang Gak percaya diri dia Itu Inna wa'adallah Lafadallah Jadi baca Tebal Kenapa tebal Tak khim Karena Karena sebelum Lafadallah Ada baris di atas Yaitu fatfah Oke Inna wa'adallah Hak Hakung Jadi Ihfa Bagaimana cara Ihfa Baca Ihfa Kalau doma tanya ketemu Pak Bagaimana cara bacanya Denggung samar Cara bacanya Kamu bilang ember Oh ember Tapi bindeng ember Jadi ada bunyi em-nya Hakung 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 Jadi hifat itu kan banyak-bacem Ada 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 Yang ketemu Kalau ketemu kap dan kop Enggak banget Ini jadi apa ini Ron 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 It Apa tadi Gunah Idgom doang kan itu Ron dari Ron Nyamber Kenun Enggak lah pak Gunah Kenapa enggak Itu kan Itu rohnya Itu rohnya Iya itu Rok bertemu Non bertasjid Iya Iya Jadi idgom doang kan ada Idgomnya Fala Tagur Ron Gunah Falanya kosar Lanya matobi Tanya kosar Gonya kosar Ronnya kosar Gokero nyamber Tapi disini enggak ada nyamber Kesini Nyamber Iya Fala Tagur Enggak ada fatah tanya pak Jadi ini Tersendiri aja Disini enggak ada idgomnya Tapi mirip idgom bacanya Fala Tagur Ron Nyamber Tapi ini nyamber Nyamber bukan Enggak ada tanwirnya disini Bukan idgom disini Pokoknya yang penting ini kosar Tapi dari sini Dari Tagur Tagur nyamber Ron nyamber kenun Nunnya gunah Gunah betul pak Iya bener Fala Tagur Ron nakumul Aliflam Aliflam komaria Hayat 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 Ya mat asli Hayat Tut Tut Aliflam samsiah Dunya Dunya Ed Harmutla Idgom Idgom biguna Ini nun Ketemu ya Enggak pak Ini nun Mati ketemu ya Kan kamu Huruf idgom ada 6 Ada 6 Idgom dibagi 2 Idgom biguna Dan bilaguna Ini kan Nun mati ketemu ya Enggak Itu Itu Edhan mutla Karena nun Mati ketemu dengan Karena nun Mati ketemu Dengan ya Di satu kalimat Karena nun mati ketemu ya Satu kata Atau satu kalimat Atau satu rangkaian Harusnya memang Idgom biguna Tapi tidak jadi Idgom biguna Karena bertemunya Satu kata Kalau idhar Baga Kalau idhar Kalau idhar Bertemu satu kata Minhu Berarti Enggak idhar dong Minhu 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 Berarti Enggak idhar dong Enggak Ini kan Kalau Kalau Idgom biguna Bertemu Bertemu satu kata Satu kalimat Satu rangkaian Tidak 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 jadi Idgom biguna Tapi ini idhar Idhar mutlak Nah bagaimana dengan ini Ikhva Ini ketemu satu kalimat Enggak jadi ikhva dong Ntar Enggak Itu Tetap ikhva itu pak Minhu Minhu Idhar Minhu idhar Ini Kan bertemunya satu kalimat Tadi kan ini satu kalimat Enggak jadi Ini nipha minhum tuh Fam minhum Nurn mati ketemu Kan idhar kan Ada Iya Itu kan ketemunya satu kalimat Ini fam minhum Idhar bukan Idhar itu Kalau ini Ini ketemu satu kalimat Kok Enggak jadi idgom Enggak Kenapa Karena Benar Kalau idgom itu kan Ya karena ketentuannya begitu Iya karena ketentuannya kan Nurn mati ketemu Nurn mati ketemu Nurn mati ketemu Satu kata Satu kalimat Yang tadinya idgom Tidak jadi idgom Tapi jadi idhar Idhar mutlak Apa tadi pak Ketentuannya Karena diketemu Satu kalimat gitu ya Iya Satu kalimat Ini kan satu kata Dalam masyarakatnya kalimat Satu rangkaian Satu gabungan Hanya idgom aja Sementara idhar Iva yang lain Enggak Tetap aja Iqlap tetap aja Ya di puter-puter Pertanyaan malah puyeng Ya kan Nurn mati Kok puyeng Iya Ya kan biar tau Kan orang nanya nanti Kenapa bu Ini kenapa ini idgom Ini kan ini idgom Kenapa jadi idhar mutlak Ini kan ketemu Satu kata juga Maksudnya kesitu Kamu kan Mau ngajarin orang Nanti orang nanya Gimana Ini kan ini Ikhpa Ini kan satu kalimat Kenapa Ini Ini tetap ikhpa Ini tetap idhar Ya ini ya Untuk ikhpa dan idhar Tetap Tapi untuk idgom biguna Terutama Nurn mati ketemu Ya dan waw Tidak dibaca Idgom Tapi harus dibaca Idhar Itu idhar dua Oh ada dua ya Pak Ya dan waw Iya Kan dunia sama Bunyanun Oh iya Nurn mati ketemu Ya dan waw Biasanya itu banyaknya Walalanya jadi Walalala matabi'i Ya guran Guran Itu gom Eh kok itu gom Gunah 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 pak Gunah pak Gunah Gunah Walalaya guranakom Gun Eh pak safawi Kenapa Mimati bertemu dengan mbak Mimati ketemu Bilah Lafad Allah Dibaca tipis Karena ada baris di bawah Baris di bawah Pasroh pak Walalaya guranakom billahil Alif lam Alif lam Komariah Guru Guru Runya matabi'i Nomor berapa matabi'i Matabi'i nomor 2 Runya Iya Runya Ruh itu matabi'i pak Yang kedua ini runya Kok ruh matabi'i Pietoh Yang pertama kan ruh Banyaknya beda Yang pertama ruh Yang kedua kan ruh Satu pak Satu Bacanya aja kayak saya ruh Bukan ruh Kan gitu Ruhnya satu Satu berarti Berarti Dua tambah satu Enggak ruhnya berarti Satu itu apa Kalau tadi ruh kan dua Sosar pak Ini Ajarin pakai rumus Enak nih bagi pemula Yang udah umum Tapi kalau udah biasa Pinter gak pakai nomor Gak apa-apa Tapi ada beberapa Ruh itu dua Ruh itu dua Bacanya kan beda Ruh Ruhnya satu Dua tambah satu Jadi Tiga Tiga itu Itulah Mat Arif Lisukun Nomor tiga itu Ditingkat saya Mat Arif Lisukun Kenapa Mat Arif Lisukun? Karena Mat Wabi I Bertemu dengan Satu huruf hidup Yang dihentikan Kamu ajarin Nama orang-orang Kata orang Kata orang Silmu Tajwid saya Bukan pintar ya Bukan hebat Tapi mudah dicerna Kata orang Coba tolong Diterapin sama orang Diterapin sama orang-orang Karena umur kita Udah banyak Jangan kan mikirin Jangan kan mikirin Tajwid Mikirin nomor telepon Orang-orang aja Nggak hafal-hapal Saya nggak pernah hafal Punya orang Tapi kalau punya sendiri Tahu 0812 828 7881 Karena sudah biasa Dihapalin Itu udah 15 tahun 20 tahun yang lalu Nomor handphone saya Tapi nomor handphone Yang saya kedua Nggak hafal-hapal 0812 1931 1035 Apa sekarang Besoknya lagi Lupa lagi Tuh Nggak hafal-hapal Susah Tapi alam juga Dengan Tajwid seperti ini Sering dipakai Jadi cepat Ya memang Banyak orang Kok pari susah Ya susah lah Kalau belajar sendiri Apalagi Kalau belajar sendiri Itu kan kayak Kayak Kambing Kambing di hutan Kalau satu kan mudah Diterkam sama serigala Coba kambingnya banyak Enggak Kambing serigala Enggak berani Menerekam yang banyak Itu sama Satu kambing itu Seperti kita Yang Kalau sendirian Cepat diterkam Sama setan Diganggu setan Tapi kita sering berjamaah Makanya Solatnya harus berjamaah Karena orang yang berjamaah itu Dijamin segala-galanya Walaupun bacaannya belum bagus Berjamaah Solatnya Namanya lagi latin Insya Allah Diterima oleh Allah Gitu Karena apa logika berpikirnya Ada timun Kalau kamu beli timun Milih Milih Si abang-abang Milih yang bagus Milih yang petot-petot Yang kecil-kecil Yang bagus Yang bagus lah Coba kamu belinya Satu truk Atau satu karung Itu yang petot Masuk semua Campur Pak Karena satu karung Itu ibarat Ibarat ibadah itu Seperti itu Kalau berjamaah Mau yang jolek Mau yang bagus Kebawah semuanya Keterima sama Allah Gitu Terima kasih Bila kamu suka Gerogi-gerogian aja Hilangkan geroginya itu Jangan suka ngeluh Kalau lagi belajar Jangan Hadapi aja Karena kamu sudah Sekelas ustaz 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 Hebat Tinggal di Bagus Tinggal dilatih Terus Terima kasih Bilahi Tabiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh